Nah ini dia teman-teman Makanan petani Ini makanan pak tani ini Ini makanan petani Dibuat dari Singkong Singkongnya diparut Singkong diparut itu Dicampur dengan pisang Pisang apa aja yang penting udah mateng Kemudian dicampur dengan kelapa Ditambahin garam Gitu aja Singkong Pisang, kelapa, garam Kelapanya diparut Singkongnya diparut Pisangnya dibejak-bejak Nah dibejak-bejak semua Dicampur di jadian satu Setelah itu Baru dibakar Bisa pakai Apa namanya itu Epikol Seperti teflon itu Yang bisa bolak-balik Dibakar begitu saja Hasilnya Hasilnya Rasanya ini gurih Ada nut-nutnya sedikit Gak apa-apa Rasanya gurih banget Manis Dan ada Masamnya katanya Ada asam-asam pisangnya Nah Ini Kalorinya tinggi banget Dibuatnya secara sederhana Manisnya itu Manisnya itu didapat dari Pisangnya Boleh pakai pisang apa saja Tebalnya 2 cm Enak Enak Teman-teman boleh coba nih Buat kue sederhana banget nih Bahannya Pisang Pingkong Kelapa Dicampur Kasih dalam Kalau mau sama gula boleh Gak usah ada gula Udah manis banget Udah manis ya Pokoknya enak deh Oke cukup dulu ya teman-teman Saya makan dulu Kan buah ini Kuenya Ya